Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nama aku Anggi Permata Putri, jadi aku owner dari Our Draw Project. Aku sebenarnya itu, aku statusnya mahasiswa, terus aku juga kadang freelance di luar untuk cari tambahan sendiri. Jadi awalnya itu aku sebenarnya udah peniat usahanya itu dari tahun 2019, terus kekumpul modalnya itu baru di awal Januari. Pertama mulai bisnis ini tuh aku pertama tote bag dulu, dari tote bag lukis. Aku prepare dulu tote bagnya, aku beli bahan-bahannya, terus aku kerjain selama, itu jar tayang banget sih. Itu sekitar 2 minggu aku ngerjain 10 tote bag, dan aku juga photoshoot juga awal-awal, terus aku siapin packaging dan segala macam. Aku tuh emang suka banget ngelukis tuh dari aku TK, mulai dari situ ternyata pas aku lomba di TK, aku menang. Nah dari situ aku jadi kayak seneng gitu loh kayak, wah gue menang nih gitu. Jadi makanya dari situ kayak yaudah jadi minat ngelukis sampe sekarang ini. Dan emang hobi, dan aku suka ikut-ikut lomba, dan emang gak pernah ada kursus apa-apa emang otodidak. Sampai suatu ketika ada senior aku, dia minta tolong, terus dia bilang, gue minta tolong dong untuk bikinin sepatu ini, temanya ini. Terserah lo gambarnya mau kayak gimana, pokoknya pop art, terus temanya nature, coba lo bikin gitu. Udah tuh disitu aku coba bikin mentunya dia, terus sambil aku iseng-iseng videoin, terus ternyata setelah aku videoin dan aku post di TK, gak nyangka ternyata FYP gitu. Makanya mulai dari situ, ide yang biasa untuk melukis patu gitu. Terus melukis jaket juga bisa, untuk medianya itu biasanya aku top bag bisa, terus bucket hat sebenernya juga bisa, terus juga ada ini nih, wooden slice, sama canvas itu juga aku bisa, sama sepatu, dan jaket juga bisa. Yang paling utamanya sih aku pakai cet akrilik, tapi kalau untuk bedianya di kayak baju, sepatu, itu aku biasanya pakenya cet akrilik di mix pakai fabrik medium. Kalau untuk bagian yang sulit ya, aku gak nemu kesulitan yang terlalu gimana-gimana banget sih. Kalau untuk gambar yang sulit itu menurut aku kayak gambar-gambar batik atau barong, itu tuh menurut aku itu lumayan sulit karena detailnya yang lumayan tricky kan. Nah, kalau untuk gambar biasanya aku tergantung sih tergantung gambarnya apa. Bahwa kalau misalnya udah di luar kepala aku, biasanya aku langsung aku cet, jadi gak aku sketch aja dulu. Tapi kalau misalnya gambarnya itu kayak, kayak One Piece gitu-gitu, itu aku pasti aku sketch dulu karena kan itu emang cartoon yang emang udah ada gitu, jadi harus mirip gitu. Awal-awal mungkin aku kayak masih kaku ya, kayak ngelukis di sepatu itu masih kaku. Tapi sekarang setelah aku berjalan hampir setahun, ngelukis jadi udah jadi rutinitas sih buat aku. Kalau untuk lukisan ini bertahunnya berapa lama, ini tergantung perawatan sama pemakaiannya gimana. Kalau misalnya makainya kasar, terus nyucinya sampai disikat-sikat, itu bisa jadi kayak lebih cepat iwang gitu. Cuman biasanya kalau misalnya gak disikat, itu biasanya sih sampai tahunan. Penggunaan sosial media itu penting banget, karena aku ngerasain juga efeknya kan. Jadi rata-rata anak jaman sekarang tuh pasti makanya sosial media, yaudah kenapa gak dimanfaatin sekalian buat bikin usaha. Daripada kan kita harus nyewa tempat dulu, yaudah display produk kita, yaudah selama ada sosial media, yaudah kenapa enggak gitu. Kalau untuk sekarang ini, aku masih dibantu sama adik aku, dia yang pegang Instagram, terus pegang media sosial, pokoknya itu adik aku. Terus untuk packing dan segala macam itu aku dibantu adik aku, gitu. Jadi waktu awal mulai, itu aku kayak yaudah open order tuh bener-bener setiap hari, gak ada dibatesin, gak ada batch berapa gitu. Karena kayak ya masih normal, walaupun orderan tetep ada, gitu. Cuman setelah video aku FYP di TikTok, itu ternyata me-blue duck-nya parah banget, dan akhirnya aku harus ngebatesin. Jadi aku bukanya per batch, dan itu per bulan. Cuman untuk saat ini aku kayak langsung dirangkap aja 2 bulan, gitu. Nah setiap batch itu biasanya aku bisa sampai 30 slot. Untuk memasarkan produk, juga kalau bisa sih kita konsisten gitu loh. Jadi kita nge-postnya intens setiap hari, gitu. Jadi orang tuh tau, oh iya kok usaha kita ini eksis loh. Harus total sih kalau menurut aku, kalau untuk mulai usaha itu jangan kayak setengah-setengah maju mundur, gitu. Nah buat kamu yang mau sharing juga, perjalanan kamu ngembangin usaha kamu gimana, kalian boleh komen di bawah ini.